Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, momen libur di hari raya Idul Fitri memang menjadi ajang silaturahmi dan saling memaafkan kepada semua orang. Hal ini dikarenakan Idul Fitri merupakan hari yang suci dan bersamaan dengan waktu libur yang panjang. Bagi para pekerja yang tinggal di luar kota, tentunya banyak momen seru yang terjadi menjelang hari raya tiba. Mereka akan menyiapkan diri untuk mudik lebaran, agar bisa berkumpul bersama keluarga masing-masing. Meskipun momen itu selalu berulang setiap tahunnya, tetapi keseruan yang dirasakan tidak pernah hilang. Dalam agama Islam, saling bersilaturahmi adalah salah satu ibadah yang merupakan anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi merupakan salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Selain itu, silaturahmi juga memiliki keutamaan yang luar biasa bagi umat manusia. Apalagi hal tersebut dilakukan di hari raya Idul Fitri. Setelah kurang lebih seminggu lamanya, libur lebaran tahun 2023 tak terasa telah berakhir. Momen hangat saat mudik ke kampung halaman, bersilaturahmi dengan sanak saudara, serta liburan di berbagai tempat wisata sudah usai. Kini, saatnya semua kembali beraktifitas seperti biasa dengan belajar maupun bekerja. Para pemudik yang pulang ke kampung halamannya, kini mulai bersiap memadati jalan raya untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Puncak arus balik lebaran tahun 2023 diprediksi akan dimulai pada hari Senin, tanggal 24 April hingga hari Selasa tanggal 25 April serta pada tanggal 1 Mei tahun 2023. Pemerintah pun menghimbau agar para pemudik untuk lebih berhati-hati selama di perjalanan. Pemerintah juga mengingatkan, agar semua warga yang akan menempuh perjalanan balik, agar mengikuti aturan dan arahan petugas di lapangan. Sebagai informasi, arus mudik tahun 2023 ini adalah arus mudik dengan puncak mudik tertinggi sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2022. Sehingga untuk arus baliknya diprediksi akan menjadi arus balik tertinggi sepanjang sejarah. Dari data Kementerian Perhubungan memprediksi, saat puncak arus balik pada tanggal 24 dan tanggal 25 April tahun 2023, setidaknya ada 203 ribu kendaraan yang akan melintas di jalan tol Trans Jawa menuju Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah mengajak kepada para pemudik yang tidak ada keperluan mendesak, agar menghindari puncak arus balik tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April tahun 2023. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai upaya agar arus balik tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Termasuk diantaranya adalah melakukan rekaya selalu lintas berupa one-way dan kontraflow selama arus balik lebaran tahun 2023. Untuk one-way saat arus balik, akan diterapkan di km 414 kali kangkung hingga tol Cipali, sementara kontraflow di km 72 hingga tol Jakarta Cikampek km 47. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita lebih waspada serta berhati-hati selama dalam perjalanan. Semoga kita diberikan umur panjang yang barokah, sehingga dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.